Situs Candi Solok Sipin yang terletak di Kelurahan Solok Sipin, Kecamatan Telanepura, Kota Jambi, merupakan peninggalan pada masa Hindu-Buddha di abad ke-7. Situs Candi Solok Sipin ini direncanakan oleh pemerintah Kota Jambi, akan dilakukan penetapan sebagai cagar budaya Kota Jambi. Situs Candi Solok Sipin ini pertama kali ditemukan pada tahun 1954, kemudian pada tahun 1983, Candi Solok Sipin dilakukan penelitian oleh para ahli dari Pusat Penelitian Arkeologi Nasional. Akan tetapi sejak beberapa tahun dilakukan penelitian, situs Candi Solok Sipin ini sudah tidak dikembangkan lagi. Terkait hal ini tersebut, Wakil Wali Kota Jambi Maulana mengatakan bahwa pemerintah Kota Jambi sangat mendukung upaya pelestarian situs-situs peninggalan sejarah yang ada di Kota Jambi. Dikatakan Maulana, pada tahun ini pihaknya akan melakukan penetapan terhadap lima peninggalan kebudayaan yang ada di Kota Jambi, yang salah satunya Candi adalah Candi Solok Sipin ini. Nantinya setelah ditetapkan sebagai cagar budaya Kota Jambi, pemerintah Kota Jambi akan melakukan tahap selanjutnya, seperti pengkajian dan pemugaran Candi Solok Sipin tersebut. Kita tahun ini mengejukan lima prolekda ya. Nanti kalau memang ini dibutuhkan, naskah akademiknya sudah lengkap, ya kita usulkan ke DPRD, supaya dengan perda yang nanti disusun dan disahkan DPRD, ini menjadi payung hukum. Anggaran, kebijakan, politik anggaran dan lain-lain bisa mengarah ke bagaimana supaya budaya kita ini bisa dibiayai untuk diangkat. Dan itu pembangunan di bidang budaya ini mempunyai dampak ekonomi yang luar biasa. Karena akan mendatangkan turis. Turis ke Jambi, ya otomatis perhotelan tumbuh, transportasi tumbuh, UMKM juga oleh-oleh tumbuh. Sementara itu, Ketua Dewan Penasehat Sahabat Batang Hari Antoni Z. Abidin menyampaikan bahwa jika dikaitkan dengan Candi Muara Jambi yang merupakan pusat pembelajaran, bahwa Candi Solok Sipin yang berada di Kota Jambi bisa saja sebagai tempat pemerintahnya. Dirinya juga sangat mendukung pemerintah Kota Jambi untuk mengembalikan masa jaya situs percandian Solok Sipin ini. Kita sudah mendapat penjelasan penting. Kenapa kita ada pusat pemerintahan para airnya itu? Itu juga berikutnya. Di samping Kota Jambi, dari pusat pendidikan. Nah, yayasan ini, yayasan namanya sahabat sungai Batang Hari didirikan oleh HBA bersama saya, akhir tahun lalu, sudah punya berbagai kegiatan, misalnya seminar dengan Nalanda Jambi, kita sudah beri semua. Dan kita akan mulai lagi, Nalanda Jambi. Kenapa? Kita, mungkin sudah banyak yang tahu bahwa Nalanda Jambi itu bersamaan berdirinya dengan nekristas yang ada di Mawadah Jambi, 47, eh pas hari ya. Dan, mungkin ada sekitar 14, ditutup. Tetapi, di Jambi belum dibangkitkan lagi. Dalam kunjungan ke Jambi, Ketua Dewan Penasehat Sahabat Batang Hari ini didampingi oleh Wakil Wali Kota Jambi, Kepala Dinas Pariwisata Kota Jambi, Ketua Ikatan Ahli Arkeologi Indonesia Sumbang Sel, dan Camat serta Lurah Setempat. Sandi, Cek TV, melaporkan.